selamat menikmati dan sampai pertama buat yang telah men-support cel ini dan telah bergabung ke cel ini semoga pun di kriptonya juga pun di dolarnya bahkan juga pun di cuannya ya semakin banyak dan yang baru bergabung selamat datang dan selamat bergabung di cel ini dan yang masih belum bergabung tinggal kalian subscribe cel ini sekarang juga dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru atau polon terbaru dari cel ini oke masih disebutkan kripto karansi disini saya akan melihat tentang platform atau project ya yaitu aviv world disini saya sudah lama tidak mengupdate tentang project ini ya oke kita terus saja ke twitternya oke disini ada apa saja nih yang update terbaru ya kayaknya ada yang error aplikasinya ya kalau saya tidak nih aman-aman saja ya peningkatan layanan anda mungkin mengalami kesalahan saat menggunakan aviv app kami meningkatkan untuk layanan yang lebih baik dan respon cepat nah ini kita coba cek di aviv worldnya nah ini aman-aman saja ya mas tidak ada kendala apapun ya nah disini ada menu timnya juga oke ini tidak ada masalah oke semuanya disini alat semuanya ini yang masalah ini masih belum sampai nih kalau kalian mau tukeran monggo 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 dan ini adalah saya nah ini eh adalah dari email kalian ya bahkan ini juga masih belum bisa di withdraw untuk bitcoinnya ya kita tidak tahu itu kapan ini bisa di withdraw nah ini masih belum ada masalah apapun masih aman-aman saja ya oke dan kita ke selanjutnya nah ini sama nah ini juga lima jaya lalu oke jika anda tidak menerima OTP artinya anda mencoba beralih ke akun lain di perangkat yang sama anda yang tak terlalu banyak OTP kami mendeteksi perilaku mencurigakan di perangkat anda nah ini maksudnya seperti ini ya mungkin ada dari kalian yang mau daftar namun satu handphone atau satu wifi dan sebagainya ya kalian ingin monoyul misal seperti itu ya nah kebanyakan orang-orang yang monoyul nih jadi nanti ini ketahuan ya dan tidak akan mendapatkan kode OTP dari Afif Wall sendiri oke next lanjut makanya kita bermain bersih saja bro oke disini nah ini 9 jam yang lalu oke pada Afif kami percaya bahwa kekuatan keputusan harus berada di tangan rakyat bergambung dengan kami dan jadilah bagian dari komunitas yang bekerja menuju masa depan yang lebih adil jadi intinya kalau memang nanti ini butuh mainit atau testnet ya kemungkinan butuh beberapa user ya dari aplikasi yang sudah mereka release dari miningnya ya jadi itu sebuah pancingan ya buat kita ya ya kalau memang kalian yang masih belum mendaftar silahkan kalian letak saja supaya lebih banyak komunitasnya ada lebih cepat mainit dan untuk koinnya bisa lebih cepat dijual seperti itu nah disini nah disini nah disini tidak ada aplikasi lain ya dan disini kita cek di website nya saya website nya ini cukup lumayan bagus buat saya tampilannya ya dan juga dari webpapernya ya kita coba cek di webpapernya nah ini adalah webpapernya dari Afifold nya sendiri oke kita situs desktop saja nah disini abstrak kemarin pernah saya bahas tentang ini tentang Afifold ini jadi semuanya lengkap disini tentang Afifold oke disini tokonomiknya bukti jaringan Afifold memiliki struktur tiga tingkat yang pertama Treesure, Klan, dan Shul lokasi tingkat klan bersifat dinamis dan berdasarkan kontribusi sedangkan alokasi yang setiap jiwa dalam klan dihitung berdasarkan komitmen pasokan token untuk seluruh dunia Afif ditetapkan untuk selamanya tetapi ada mekanisme daur ulang untuk menyesuaikan pasokan dengan kecepatan moneter jika jiwa yang terikut melebih jumlah tertentu sebagian hadiah akan disimpan di perbandaharaan untuk mengurangi sarangan sebil namun HD ini pada akhirnya akan digunakan untuk mengganti jiwa individu anggota klan lain dan pembendaharan klan logika astribusi untuk komitmen ditetapkan di awal tetapi dapat diperbarui di masa mendatang berdasarkan proposal tata kelola dan disini adalah sebuah koin bukan token ya kemungkinan ini dia buat blockchain sendiri ya dan tidak berkedampingan kepada blockchain lain dan disini adalah untuk token SBT ya sementara definisi tradisional jiwa mengacu pada sensasi beritual seorang istilah tersebut telah mengambil arti baru dalam konteks teknologi blockchain fatalik merujuk jiwa sebagai sinonim untuk akun atau dompet dan token yang dipegang oleh akun sebagai token terikat jiwa SBT jadi kemungkinan nanti kalau dari hasil kalian yang mining ya kemungkinan akan sebagian dari yang berharga buat developernya mungkin ya nah ini banyak yang tanya bang ini kok damage nya kok muncul seperti ini bang mungkin ini adalah referral kita yang aktif ya ini adalah kemungkinan ini adalah dari referral kita yang sudah mendaftar menggunakan link saya nah ini cukup lumayan banyak ya untuk referalnya ini banyak juga bahkan dia ada di tulung agung dan disini yang udah telah itu cukup lumayan banyak ya tapi disini perlu kalian ingat mungkin ini adalah dari referral saya ya nah ini banyak oke Alhamdulillah dan disini ada juga sumbawa ya referralnya ini cukup lumayan jauh-jauh dan disini kita klik ke tim apakah ada untuk Bitcoin nya oke ini masih belum ada karena tadi saya sudah diklaim untuk Bitcoin nya ya nah ini belum ada sama sekali nah belum ada ya nah ini semuanya belum ada oke dan kita kiripkan pengingat supaya yang tidak aktif itu segera aktif ya oke jadi intinya kesimpulannya adalah disini jangan kalian kalian memakai atau menuyul dengan cara yang tidak adil ya semungkinan nanti akun kalian bisa dibanit dan akun kalian tidak bisa berjalan dan rewardnya tidak sudah tidak dikasih sama kalian ya jadi kita harus bermain bersih jangan ikuti cara-cara yang nuyul kalau kalian mau nuyul ya peter-peter saja supaya tidak ketetek ya karena kalau di deteksi itu tidak akan mendapat kode OTP nya nanti kalau mendaftar jadi bingung ya percuma oke jadi mungkin cukup sini untuk update hari ini tentang aviwops semoga bermanfaat dan jangan lupa yang masih belum subscribe kalian suka terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru atau pulang terbaru dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya see you the next video pengalaman